RISJU PODCAST Udah kedatangan gestar nih, yaitu ada Kak Afif Nugraha dan Kakak Alakarang, Kak. Say hi, Kak, ke pendengar. Woi, 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 woi. Halo. Maksud banget ya, Kak. Udah mulai waktunya buat datang ke podcast kali ini. Nah, mungkin buat awal-awal aja, boleh kalian, Kak, perkenalan dulu. Nah, formatnya mau saya tentuin kayak diksar atau mau bebas aja nih? Hmm, tentuin aja lah, kayak diksar. Kayak diksar aja. Iya, udah lama nggak diksar soalnya. Oke, oke. Paling nama lengkap, nama panggilan, nomor anggota boleh, terus domisili, ekspetasi dan realita masuk oceanografi, dan pengalaman paling berkesan di oceanografi. Silahkan, kita mau duluan, apa mau ditunjuk? Iya, udah, silahkan, Pip. Iya. Nama panjang, Muhammad Afif Nugraha, panggilannya, Apif. Terus nomor anggota, nggak ada sih. Sudah dulu soalnya. Oke, super general kalau sekarang. Terus apa lagi yang bagi saya? Domi Sili. Oh, di Tanrang Selatan. Oh, Tansel. Iya. Ekspektasi dan realita masuk oceanografi? Ekspektasinya bakal belajar ngitung-ngitung. Dan realitanya? Ngitung-ngitung juga, Tiran. Oke, kalau pengalaman paling berkesan apa nih, Kak? Di kampus. Di oceanografi? Ya, paling berkesan TPB gimana, Kak? Boleh, Kak. Kalau di OC, sebenarnya ini sih, di OC tuh waktu lagi sering-sering ke basecamp tuh lumayan berkesan. Anjay. Tapi tetap satu TPB. Kenapa tuh? Kenapa TPB yang paling berkesan selama 4 tahun perkuliahan? Nggak tahu, dah. Pipes-nya keras aja sampai. Oh, oke. Kalau nanya-nya. Iya. Kenalin dulu, Kak Laka Rangga. Dipanggilnya Kak Laka. Dulu nomor anggotnya, Triton 17039. Kalau Domi Sili-nya itu di Cibubur. Dekat Jakarta Timur, deket Bekasi, deket Bogor. Terus, kalau ekspektasinya waktu masuk OC yang paling pertama adalah sebenarnya kuliah lapangan. Terus, realitanya ternyata kuliah lapangannya ada, cuman lebih banyak ngitung-ngitungnya. Jadi, sangat tidak sesuai realita ya. Nah, terus kalau menurut gue yang paling berkesan di OC, kapan ya? Gue pikir ya, sebenarnya agak banyak yang berkesan. Tapi mungkin yang paling berkesan adalah, yaitu ketika gue melakukan kuliah lapangan pertama. Yaitu waktu penduduan oseanografi. Jadi, sebenarnya gue orang yang jarang banget ke laut, dan ternyata pas di penduduan oseanografi, pertama kali nyoba ke laut, dan langsung mabuk. Waktu itu bareng free mabuknya. Bukan mabuk minuman keras, tapi mabuk laut. Mabuk laut, mabuk laut. Oke, terus, kalau kabar kakak-kakak semua gimana nih? Apa sih kesibukan habis lulus kayak gini? Boleh kakak laka sekarang? Waduh, kesibukannya ini, mencari cuan asli. Kecuan asli. Masuk lewat. Oke, kalau Kak Afif gimana? Dia masih full time beban keluarga lah. Nanggur, masih nyari-nyari kerja. Sok-sok sibuk gitu kan. Ngapain dikirin? Pokok sibuk, pagi-pagi buka laptop, padahal dingung bawa kakak-kakak. Semoga Kak Afif dan Kak Kalangka dapat tujuan karir yang ingin dicapai lah. Amin. Semoga yang dengar nggak demut ya, santai aja. Mantap. Tanpa bahasa rahasia, mungkin kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang udah banyak banget. Kita udah kumpul. Oh, ini ini kebiasaan orang, pertanyaan-pertanyaan. Sekedar bahasa-bahasa sih, Kak, sebenernya. Oh, iya, Kak. Yang pertama nih, kan kita biasanya kalau akhir semester gitu. Biasanya skripsi kan, tapi kalau di TB ini TA. Nah, apa sih TA itu, Kak? Mungkin dari definisinya, apa yang dikerjain, syaratnya, syarat buat ngambilnya gitu. Boleh? Siapa Kak Afif? Sama kajian. Kalau gue lihat intinya ya, dari namanya tugas akhir itu lo kayak ngerjain tugas atau kayak semacam project. Itu buat muji kemampuan lo selama lo belajar di kampus itu sih. Kalau gue nangkata gitu. Jadi lo kayak coba pilih topik yang lo suka, yang cocok. Terus lo pakai ilmu yang udah lo pelajari di kuliah, terus kerjain. Habis itu lo nangkulin, terus dipresentasiin. Intinya ya cuma kerjain kayak project gitu, kayak praktikum. Cuma dikit-nya ininya, workbook. Terus abis itu lo presentasiin. Cuma mungkin yang bikin topik karena ya ini sih maksudnya taruhannya tuh antara lulus atau enggak sih. Karena itu aja jadi bikin kayak kelihatan serem gitu. Tapi emang serem sih yang akan taruhannya itu. Dari syarat kelulusan merti ya? Iya. Terus itu Kak Lapid, TA sama skripsi beda enggak sih? Kalau cuma ganti nama? Sama aja sih kayaknya. Cuma penyebutan aja sih. Oh cuma penyebutannya. Nah kan tadi Kak Lapid udah nih. Kalau Kakak Laka itu boleh kak dijelasin syarat ngambilnya, tahapan-tahapannya. Udah. Udah kayak pertemuan pro dia. Jadi kalau syarat ngambilnya tuh seinget gue tuh pokoknya lo harus punya SKS lebih dari 92 kalau enggak salah 92. Karena pertama lo harus ngambil kolokium dulu. Nah kolokium ini itu kayak semacam pengantar ya dari tugas akhir. Dimana harus ngerjain kira-kira TA ini latar belakangnya seperti apa, metodenya bakal pakai apa itu bakal dikerjain di kolokium. Dan ini sebenarnya lebih ke ngetes pengetahuan umum hosionografi itu udah maksimum atau belum. Atau maksudnya udah memenuhi standarnya prodi atau belum gitu. Nah gitu udah kira-kira. Oh jadi ada syarat minimumnya ya buat ngambilnya itu lulus 92 SKS. Iya kalau kurang saat bisa tanya Andreas aja. Andreas Abitama. Kebetulan beliau paling ahli mengenai SKS. Terus kalau dari topik TA KKKK tuh apa aja nih? Topik dan kenapa mengambil topik itu? Eh apa sorry? Topik TA yang kakak ambil. Dan alasan apa ngambil topik itu? Kalau dari gue ngambil topik tentang sirkulasi arus ED. Ini tuh ya intinya bicara tentang sirkulasi arus dan ngambil daerah kajiannya di perairan Barat Laut Sumatera. Nah kalau ini tuh kenapa gue ambil. Yang pertama adalah karena gue lagi coba metode yang baru. Dan sebenarnya belum pernah dikembangkan di Indonesia. Makanya gue penasaran banget nih kira-kira bisa gak di perairan Indonesia. Karena metode yang gue pakai ini waktu dulunya yang pertama kali gunain itu cuma dipakai di perairan tertutup. Makanya gue pengen coba kira-kira di perairan tertutup bisa gak dipakai. Dan buat ngetes itu jadinya ya karena gue penasaran juga jadinya yaudah oke nih gue ambil. Gitu. Dan kata metode itu bisa? Metode yang bisa makanya gue lulus. Kalau gak bisa sekarang gue masih kerjain skripsi. Oh iya kerjain skripsi. Ah sorry. Terus kalau Kalau aku topiknya tentang arus ekstrim namanya. Itu kayak ngide gitu sih. Di apa namanya. Rekomendasiin sama seorang teman. Reza Jaya namanya. Terus sebenarnya yang bikin gue mau karena Ya gue expectnya itu kayak bakal ini kan. Bakal kayak ngitung-ngitung eksak gitu. Ya ternyata emang ngitung eksak sih. Cuma ngitungnya lebih ke arah statistik gitu. Kayak probabilitas. Dan gue agak kurang apa ya. Kayak Gak terlalu fasil lah. Jadi gue kayak perlu belajar lagi. Terus Ya terus metodenya juga Agak jarang dipakai gitu di OSI. Atau mungkin guanya aja sih yang kurang. Jadi Kenapa ngambil tadi arus ekstrim ya? Iya. Jadi karena itu Exaknya Exaknya Terus Kalau Masalah Matkul-matkulnya tuh Kira-kira matkul Tahun berapa sih Kak yang bakal kepake di PA gitu? Oh matkulnya Nah itu sebenernya Tergantung topik lu sih Lu mau topiknya apa? Kan biasanya Orang ngebaginya jadi Fisika, biologi, kimia, blablabla Nah kalau lu pengen TN-nya perikanan Ya berarti lu ngambil matkulnya yang Relevan sama perikanan gitu Ngebuntur kayak Atau gitu Jadi sebenernya Cuman biasanya Ini sih yang bakal Kepake tuh Kalau misalkan ini Karena Oseanografi ITB kan Lebih ke fisis Kata orang-orang sih Gue mempercayai aja Jadi tidak Pas kelas Tahun kedua tuh kayak Fokusnya Tuh ini Maksudnya belajar dasar Tapi lebih ke fisis Kayak McFlu Hido Pendos Nah mungkin Nah mungkin kalau lu ngambil TATA yang Yang mainstream lah Di kalangan Osean ITB Ya mungkin Itu bakal kepake juga Terus kalau Terus kalau Biasanya orang Kira-kira mulai TATA itu Bulan-bulan Kapan sih Kak? Waduh Kalau kamu Waduh Saya rata-rata aja Saya tidak bertanya Kalau Rata-rata aja sih Mulai Ngerjain Itu pertama Ya mungkin Kologiumnya kali ya Kologiumnya tuh Biasanya Titik startnya tuh Selesai suros Biasanya orang-orang Ngambilnya Jadi Peres suros Langsung pada Ngerjain Ini nyari Dosen pembimbing lah Atau Ngerjain Nyari-nyari topik Nyari-nyari sumber Dan sebagainya gitu Biasanya diselesai suros Nah untuk Ngambil Matkul TA nya Itu baru Bervariasi banget Tergantung Kesulitan Topiknya Biasanya Misalkan kalau topiknya Butuh studi pustaka banyak Biasanya mereka ngambilnya Baru di bulan Di semester tiga lah Atau semester Pendek berarti ya Nah tapi kalau misalkan cepat Atau normal nih Biasanya di bulan Januari Itu udah pada Ngambil Buat tugas akhir Gitu Terus kalau Kendalanya tuh Gimana tuh Kendala-kendala Ngerjain TA Khususnya Topik yang kakak buat Boleh kakak buat dulu Nah kalau gue sih Kendalanya Di ini sih Di Bagian metode sih Yang paling gede Soalnya Itu kan kayak Apa namanya Metode nya jarang Gitu kan Yang gue tau Yang TA nya mirip-mirip Kayak gue tuh TA nya mahil Angkatan 15 Cuma dia gelombang Terus metode nya pake Ya gue gak Gue gak Gue gak berani bilang mirip Disalahin sama orang Kurang lebih Ya gitu lah Statistik-statistik Juga Jadi gue pas Baca-baca tuh Kayak Gue ada kayak 3-4 bulan Baca Tapi gue kayak Gak paham Apa-apa gitu Untuk gue Yang langsung bisa Ngerun Jadi Sebenernya TA gue tuh Ngerun sekali Langsung jadi Cuman Gue kayak gak paham Ini apa maksudnya Gitu sih Jadi gue lama disitu Sebenernya Oke Kalo kakak-kakak sendiri Gimana nih Kalo gue Mungkin Kendalanya sebenernya Kurang lebih sama Kayak Ape Karena Gue ngerjain Arus Edy Itu Sebenernya gak ada nih Yang udah ngerjain Di oseonografi Jadinya gue gak punya Referensi sama sekali Dari kakak tingkat Nah jadinya Kebanyakan Referensinya itu Bahkan gue sempet Kayak email-emilan Sama Profesor Yang ngerjain Disana Buat Ngebantuin TA gue Sebenernya Dan sebenernya itu Paling membantu sih Disitu Buat Ngatasin kendala Nah jadi kalo misalkan TA gue tuh sebenernya Ya sama juga Ngerun Script sekali Terus langsung jadi Gitu Nah tapi masalahnya adalah Scriptnya itu gak ada Gitu Jadi gue harus bikin Nah jadi gitu deh Itu yang gak bikin kendala Jadi berapa ya Mungkin kalo misalkan 3-4 bulan Gagal ngapa-ngapain Gue sekitar 6 bulan Cuma ngeliatin Script gue udah bener Atau belum Terus gue run Kok kayak gak bener Yaudah Jadi stuck di satu tahap Itu sekitar 6 bulan Ya ada 2 bulan Debot lah Biasa Jadi Jadi kalo buat TA gitu bisa Konsultasi Gimana Gimana Sorry Tadi gak kedengeran Kalo Bikin TA itu Kita bisa Konsultasi ke Ahlinya gitu Selain dosen Pembimbing itu Iya Kalo gue sih bisa Gatau ya yang lain Maksudnya Kalo Beberapa Beberapa orang Ahlinya Biasanya mau Bantuin Biasanya Tapi Gak menutup kemungkinan juga Mereka males gitu Ngapain Coba bantuin Mahasiswa Gak dibayar lagi Oh yang kakak Laka itu Sukarela berarti Iya Sukarela dong Kalo dibayar Gue sekarang Ini udah Jualan Jualan tireng kali gue nih sekarang Danusan Danus Danus Terus kalo Pembuatan TA Pas Jaman-jaman online gini Ngaruh banget gak sih kak Atau Termasuk sebuah kendala Gitu dalam pembuatan TA Itu gimana Gak boleh ceritain Kak Laka Oke Kalo dari gue sendiri Sebenernya Kendalanya tuh Gimana ya Karena dulu Ngegampangin sih Jadi pertama-pertama Awal pandemi tuh Gue mikirnya Oke lah Istirahat bentar gitu Sampai selesai pandemi Ya kan Gue tau ya Pandeminya 2 tahun Ternyata Dulu tuh mikirnya Karena Oh ya Dolf ya Istirahat bentar gitu Sekalian nunggu pandemi kan Eh ternyata Pandeminya agak lama Jadi Buat ngumpulin Apa ya namanya Momentumnya lagi Buat ngerjain tuh Agak lama sih Sebenernya Itu yang Jadi agak bahaya Makanya Tapi gue ngeboot kali Di akhir-akhir Iya lah Itu pake Pake boost Satu Boostingan gitu ya Sekali maju Tiga Satu draft Satu draft buat Tiga kali maju Oke Terus kalo buat Capit gimana nih Oh kalo di Ini TA online Sebenernya Kalo gue pribadi Nggak ngaruh sama sekali Sikbut Biat Jadi mau online Tepun offline Ya kurang lebih sama Gitu ya Pekerjaannya Iya Soalnya kalo mau nanya orang Juga Siapa yang mau ditanya Paling ada sih Kayak Pak Faisal Bang Mail Beberapa Yang Yang mirip-mirip ya Ini Iya Cuman Cuman nggak terlalu Besar lah Ini Nggak ada sih Oke Terus kalo Buat Orang-orang yang Kan di TA Ada kredit-kredit Kita ya Kayak Siapa yang Kita makasih Ke siapa Ke siapa Gitu Kak Ya nggak sih Ada kan bener Terus Kalo kayak gitu Ada aturan Ada aturannya Nggak sih Kak Kayak Apa Bebas aja gitu Orang-orang yang kita Makasihin Misalnya Saya ntar Ngerjain TA Terus Boostingannya Nonton anime Apakah kita boleh Apa Ngasih tau Autor anime-nya Gitu Pokoknya yang Nggak awam lah Buat orang-orang Itu boleh nggak sih Kak Kayak gitu Kredit-kreditnya Hmm Kak Siapa nih Kak Apit boleh Oke Kalau Kak Apit sendiri Gimana tuh Ininya Kredit-kredit Tadi Lu bilang kayak Terima kasih ke Anime gitu Iya Nah itu Kalo menurut gue Maksudnya buat Yang bagian terima kasih Tau gue sih Kayak Nggak ada yang Ngelarang Ngestate Harus gimana Harus gimana Cuman lu mikirnya Gini aja ntar TA lu kan Bakal disimpen Di perpusakaan Terus Abstraknya Di-share Mungkin Grafnya juga di-share Itu orang bisa Ngelihat gitu loh TA lu Maksudnya lu Mau nggak dilihat Kalo lu Berterima kasih Sama Hal-hal yang Nggak awam Itu aja sih Kalo Kak Apip sendiri Siapa itu Kreditnya Biasa-biasa aja sih Kayak Tren Temen Keluarga Keluarga Kalo Kak Laka gimana Tanggupannya Kalo yang kayak gitu Kalo dari gue sendiri Sebenernya ngeliatnya Bagian terima kasih Ini tuh kayak Bebas gitu sih Sama juga Dan bahkan Ada beberapa TA atau Angkatan 2016 Yang memang Terima kasih Yang ngasal banget gitu Jadi kayak Bebas aja sebenernya Dan gue sendiri Juga Bikin terima kasih Waktu itu tuh Bukan sesuatu Yang gue pikirkan gitu loh Gue mau terima kasih Ke siapa-siapa aja Jadi kayak Yaudah lah Gue taruh aja langsung Dan Dan akhirnya Yaudah sih Dosen pembimbing gue Juga pas baca Ketawa-tawa doang Ya pertama Terima kasih dulu Karena udah dikasih Gue kasih kredit Terus sisanya juga Ketawa-ketawa doang Karena ada beberapa Yang mempercanda gitu Kan gue isinya Pertanyaan yang terakhir ya Gimana nih Kak Tips-tips Dalam pembuatan TA Boleh ini Boleh juga diceritain Dari awal pembuatan Sampai akhir Terus Harusnya gini Harusnya gitu Boleh Kak Laka ceritain Boleh Kalo dari gue Itu Pokoknya pertama Ngerjain TA tuh Yang pertama adalah Harus mulai dari Keinginan dulu sih Maksudnya untuk topiknya Karena biasanya Beberapa Beberapa Mahasiswa Atau mahasiswi lah ya Itu mereka Topiknya tuh Ditentuin sama dosen Pembimbingnya Jadi mereka Jadi mereka milik dosen dulu Minta topik Itu yang ngebuat Kadang-kadang orang Jadi kayak males gitu Ngerjainnya Karena yang pertama Biasanya Bakal beda Ini loh Beda Beda Kahlian gitu lah ya Istilahnya Jadi kayak Dosennya pinggin A Tapi padahal Mahasiswanya B Nah terus yang kedua Menurut gue tuh Yang paling penting tuh Ini Keep track gitu loh Jadi kira-kira Apakah Timeline-nya sesuai gak Dengan timeline yang awal Kita tentuin atau enggak gitu Nah kalau ini tuh Bisa pake tools Banyak gitu lah Entah pake Microsoft Excel Dan sebagainya Kalau gue pakenya Notion Kalau misalkan Ada tau Nah iya gitu Jadi kayak Gue nge-keep track kira-kira Di bulan kapan Gue harus ngapain Dan gue Masukin semua daftar pustaka Di satu database gitu Jadinya Gue bisa buka-buka lagi Kalau memang perlu Ya paling gitu sih Dua tips Anjay Anjay Apa yang terkasih Iya Emang itu yang penting banget ya Yang Yang krusialnya gitu lah Biar kita semangat Merejainnya Terus kalau Apa Tips-tips Menajakan TA nya Paling kayak Sebelum Lo milih Topik lo Ini siapa Kayak Tentuin dulu Lo pengennya Bikin Topik yang Idealis Atau yang asal lulus aja gitu Terus lu cari tau apa yang lu suka Dan lu bisa di OC Terus abis itu tau Lu cari dosennya yang cocok gitu Terus abis itu sisanya ya Yang dibilang kalaka itu sih Ya paling kayak di Manajemen gitu-gitulah segala macem Tapi kalau dari gue itu sih yang pertama Soalnya kalau emang lu Apa namanya Dari awal pengen topik yang idealis Tapi lu kayak gak kurang komit gitu Ntar di tengah-tengah bisa Patah gitu Ntar dari 4 tahun Jadi 6 tahun Paling ini sih Buat pertanyaan tambahan Gimana sih cara Ngeboosting mood kita Buat memperkuat motivasi kita Kan maksudnya walaupun kita Dengan suka Dengan bisa dengan kemampuan kita Untuk ngerjain idealis itu kan pasti Ya ada aja kan Demotnya Gak moodnya Itu gimana kalau kakak-kakak sendiri Buat balikin moodnya Memperkuat motivasinya Boleh kakak laka sekarang Oke Kalau dari gue buat balikin mood ya Balikin mood itu Biasanya sih butuh Dorongan eksternal sih Kalau gue ya mikirnya Karena gue Ngeliatnya kayak Misalkan gue Lingkungan gue udah pada lulus Kok gue masih gini-gini aja Itu yang sangat Memotivasi sih Itu sih paling memotivasi menurut gue Karena Kadang-kadang kan orang Meskipun bilangnya gak lomba Tapi ternyata tetap aja kak Kayak Ya masa Orang-orang udah pada Ngelangkah ke arah yang lain Lo masih disini-sini aja gitu Terus kalau Ntar misalnya punya lingkungan Yang pada Belum ngerjain Itu gimana kak? Kan kita harus Dari diri sendiri gitu Itu Laka-laka gimana tuh? Kalau itu Kalau itu Terus terang gue Kayak gue bisa jawab ya Soalnya Gue biasanya Kalau misalkan gue ngeliat Biasanya ada Satu aja Misalkan Misalkan Gue ngeliat ada satu orang Yang ambis banget nih Itu Kadang-kadang gue Keikutan ambis gitu Meskipun Gak kayak Ya Meskipun gue gak bakal Seambis orang itu lah ya Biasanya ya Tapi gue kadang-kadang kayak Oh gue harus coba Gue harus coba bisa nih Sebenarnya cuman kayak Pengen ngebuktiin diri aja Kalau gue juga bisa gitu Oke oke Jadi kalau kak-kak sendiri Lebih kuat Motivasi dari Eksternal ya Iya bener Karena kalau misalkan Dibilang dari internal Gue sendiri Ngerjainnya juga sambil Males banget gitu Jadi kayaknya bukan Dari internal gue sih Gitu deh Iya betul-betul Eksternal banget Oke Kalau kak Afif gimana nih? Emang kak-kak Abis dari dulu ya Mantep ya Mantep Kalau gue Ini sih Sebenarnya simple sih Lu Tahu diri aja sih Soalnya kayak Lu Misalkan gak ngerjain skripsi Tapi lu kayak Misalkan UKT lu bayar Terus dibayarin orang Ya Maksudnya kalau lu gak lulus Kayak Ya Gak tau diri berarti Terus sama ya Paling lu kayak ngeliat Balik juga sih Emang Mayoritas eksternal sih Kalau internal mungkin Untuk orang-orang yang passion Kalian Sebenarnya gue Dominant eksternal juga sih Kayak Mereka kan gue ngeliat Keluarga Terus yang udah bayarin gue Terus yang udah dukung gue Kayak Bantu Bayar Ya bulanan lah Apa segala macem Terus temen-temen juga Terus jadi kayak Ya Maksudnya gue tinggal selangkah lagi Ya kenapa gak Dilakuin aja gitu Maksudnya nih Penderitaan ini Gak akan berlangsung lama Kok Anjay Karena kan ada Penderitaan yang lebih besar lagi Nantinya Iya 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 Oke Berarti Emang biasanya Orang-orang eksternal Paling Maksudnya Faktor eksternal Kalau faktor internal Emang orang-orang yang Passion Ini Kak Paling Kalau Kita Lulusan Apa bayar UKT Kayak ini Apa gimana Kak Saya sebagai pengetahuan aja Gimana Kak Apakah boleh Bayaran tambahan Tetap bayar Tetap bayar gak sih Kak Kalau ngambil 0 SKS Tetap bayar Kacauannya kalau udah Yudisium Jadi Batas terakhir Lu bayar itu Pas Yudisium Gitu Oh iya itu Yudisium ke apa Semacam pengesahan nilai Gitu gak sih Iya Jadi semacam pengesahan nilai Gitu Kalau misalkan Tugas akhir Udah Beres Dan udah di approve Sama dosen-dosen Terkait lah ya Itu Itu ntar bakal Masuk ke tahap Yudisium Sebelum akhirnya Sudah Kalau Udah selesai Yudisium Sebenarnya udah dinyatakan Lulus Dari Program Studi Secara formalnya Gitu ya Iya benar Jadi kalau Ntar Saya hanya gak kelar Kalau menambah semester Berarti itu Kehitungnya Ngambil 0 SKS Iya Bahkan ada beberapa Kasus Dimana lo harus Ngambil kolokium lagi Ya PP Iya Jadi Iya Benar Kalau lo ngambil Kolokium lagi Ntar Bakal kena Full UKT Eh TA gak sih Kalau gak salah Bukan kolokium Jadi gue gak salah TA lo tuh Ada batas waktunya gitu Entah setahun Atau dua tahun Iya gitu Setahun lo belum lulus Ntar lo ngambil lagi Setahun Seinget gue sih Setahun Jadi kalau misalkan Lo ngambil di semester Satu Tahun Ajaran Semester ganjil Ntar pas udah Semester ganjil berikutnya Udah selesai Itu Bakal Bakal ini lagi Bakal diserung Ngambil lagi Dan bayar lagi Oke Iya Oke Jadi Karena Kita Terhalang nih Oleh durasi podcastnya Mungkin Dicukupkan dulu Kali ya Podcast kali ini Betulnya Makasih banget Bapak kakak-kakak Udah ngasih Ilmu baru Insight-insight baru Yang keren banget Tentang TA nih Semoga bermanfaat Buat para mendengar Mungkin Kalau ada yang Pengen nanya-nanya Tentang TA Atau apapun Boleh kali Kakak-kakak Nges tau Assessmatnya Oh iya Boleh Boleh Assessmatnya bisa dihubungin Gue mau closing statement Sekalian Boleh Boleh Terima kasih Kepada Panitia Wida Sudah mengundang saya Dan Buat para pendengar Terima kasih Jika sudah mendengarkan Dan mohon maaf Kalau saya ada salah-salah kata ya Ya Terima kasih juga Untuk Siapapun Yang pernah ketemu saya Di kampus Dan beraktifitas bareng Semoga Pada sesuatu Yang udah dulu Yang masih Sosmet apaan ya IG aja kali ya IG boleh Kalau gak salah IG gue tuh Nugrahafiz70 Kalau gak salah nih ya Iya Gue jarang liat ID-nya sih Oke Terima kasih Kalau dari Kakak Laka Boleh Mau closing statement Juga Sekalian Kalau closing statement Sebenarnya Banyaknya Mungkin Terima kasih Buat Beberapa orang Sering gue marahin Khusus angkatan 2018 dan 2017 Ya begitulah Nah Kalau untuk Mau nanya-nanya Tentang Apapun itu Gue sangat terbuka Semua social media gue Kalakarangga Tentang pakai spasi Sosmetnya Andreas Butuh gak Walaupun dipromosin Buat Ada khusus Oh gak tau Oke pokoknya Nama panjangnya Andreas Sawitama Saragih ya Iya Benar Dijaga ya Andreas Jangan Dijatin Oke Sekali lagi Terima kasih Buat Kakak Yang udah nyemetin Hadir Terima kasih juga Buat pendengar Stay tune Podcast selanjutnya Kita pamit undur diri Bye 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 Thank you Ya 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 Ya